Begitu, jadi intinya bahwa kalian sama-sama tetap berkumpul di sana, hanya mungkin Eka ini ada pergi dulu ke sana, jemput dulu ini dan lain sebagainya kan ya, tapi intinya semua itu sama-sama ngumpul dan tidur di rumah Pak Pasren, pagi-paginya dibangunkan oleh Pak Pasren, kemudian Anda disuruh untuk ngopel dan lain sebagainya, Nah, itu ya, oke, itu tanggal 27, saya tanya lagi sekarang tanggal 31, bagaimana, apakah, tadi kan sudah dengar omongannya Hadi, apa ada bedanya enggak dengan Hadi? Saya beda, baru main, baru nyamper di situ main Iya, bagaimana sobat? Jadi dari rumah itu jam 3 itu, saya minta ke ibu buat beli bensin Ngajak si Aldi, adik saya Dia katanya enggak bilang, kamu beli bensin, nanti anungudi depan 11 Saya dianterin lah sama si Aldi ini, dianterin Saya baru nongkrong, adik saya baik lagi Saya enggak tahu kalau adik saya bawa saka Pas kayak gitu, udah lama kemudian, Eko datang Baru ngobrol di situ Nggak lama kemudian ada mobil nih Hitam itu datang langsung Samping aja duduk ini Berhenti Orang-orang yang di dalam mobil itu pada keluar Narik-narik aja langsung Masuk kamu masuk? Nah dulu Pak ada apa? Masuk-masuk kamu udah masuk? Akhirnya berapa lama kemudian, adik saya datang sama saka Langsung ditendang motornya, jatuh kan dua orang itu Saya bilang, Pak jangan, Pak jangan, ada apa ini Tapi anak-anak pada carikan semua, udah masukin mobil lagi Saya masukin mobil semua Pas itu udah masukin mobil Di bawah Sempat di perjalanan Kita diberhentiin dulu Karena enggak tahu pintunya di Kintangin lagi Kita sempat diminta handphone Terus Langsung kebawa ke Pores Tribun Gata Disitu baru turun jalan congkok Masuk ke ruangan Kita duduk di bawah semua Ya Oh jadi Aldi itu adik kamu? Adik saya, Pak Yang sama saka itu? Saka seorang saudara, Pak Oh iya Oke Nah kemudian udah sampai di Uang Kintang Koba lah ya Katakanan udah sampai situ Apa yang terjadi? Sama apa bagaimana? Coba Sama kayak si Hadi Dengar dulu Apa yang kamu alamin? Saya di Di situ Dibukulin lah Masukin apa? Rokok Rokok Sini Ini masukin Rokok yang nyala Tendang-tendangin Buat Injek-injekin Saya lihat tadi saya lagi diinjek-injek Saya juga jangan Saya aja yang dibukulin Tetap aja Kita diinjek-injek semuanya Ditendangin Setrumin Pak kita Setrum? Setrum Pak Paknya kotak listrik gitu Enggak Kotak gitu Kotak Kotak gitu Oh dinamo Oh iya iya Lanjut aja Udah kayak gitu Agama beribu Baru lebih Memisahan Kita dipindahin ke Tempat tahanan Tapi bukan tempat tahanan Di tengah-tengahnya Karena di situ Ada yang minta air minum juga Gak tau siapa yang minta minumnya Kita juga disuruh minum air kecil Karena saya di belakang si Haji Saya melihat kepala dia pakai gebok Ngelihat jelas banget Goknya ditarik yang susah Disitu Di darah semua Kita dipukulin Gak ada ganti orang Makanya masuk Sampai malam Kita gak dikasih minum Kita disuruh di pakai rokok Perut-perut juga Disundut kita pakai rokok Di perut semua Dari jam 2 malam kita itu Ngelihat Si Eko Udah dicambak Udah gak bisa Gak apa-apa yang Ditarik keluar Dari ruangan Reslin Saya dipanggung di ruang reslin Eko keluar Dimasuk di dalam situ Udah ada Aldi Ada Zagra Ada si Sedirman Adik saya lagi disisa Situ Saya belum jangka Pukuli saya aja Gak usah Saya Dia gak tau apa-apa Karena saya itu Udah gak ngapa-ngapain Karena kaki Susah jalan Tangan Kita udah Dipakai kursi Disitu Di Sedirman bilang Dia kayak ketiputan Jadi jadi keluar Saya dimaksa Sudah terletak Tangan Tapi dipegang Sama polisi Tengah saya udah gak bisa Apa-ngapain Waktu jam 2 Saya pindahin lagi Ganti lagi orang Gak tau Pas Pagi Kita dimasukin Sela nahanan Agar yang gak salah Kita dipukulin lagi Olahraga pagi Ganti-ganti orang Gak tau Pokoknya datang Masuk ganti lagi Pokoknya harus berdiri Kalau gak berdiri Ya hancur lagi Gitu-gini lagi Karena kita gak Gampang berdiri semuanya Disitu Mulai Ganti-ganti orang Gak tau Siapa lagi Terus kita seru berdiri Jajar semua Dari pintu itu Kita dilemahin Asi Bugus Kebuka Kita gak boleh Baka pakai tangan Kita bakal mulut Sampai siang Sampai sore pun Masih kita disiksa Disitu Pas sore pun Bilang Ada kemerkosaan juga Sempat kita Berontak Bintang barang Bukis Sisi Diti Bidik jari Tersperma Kita disiksa lagi Kita malam Di polda kita Gak tau lagi Luan biasa ya Penderitaan yang Gak mau alamin Lalu Kondisi Aldi Waktu itu Seperti apa Tapi kamu itu Tapi belum terlalu hancur Oke